Selanjutnya, Nara Sumber Kedua, Bapak Profesor Dr. Edo Lutifrisya Dasar Yasa Emung. Selain bertemu masyarakat kundatan negara Muhammadiyah, beliau juga di Komisi Judisial Republik Indonesia, pernah jadi ketua, dan juga pernah menjabat sebagai dekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun, beliau juga berburu besar Hukum Tata Negara Pertama di Perbulan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Silahkan, Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berhenti, Pak Prof. Jain Lam, ini teman sekelas. Kalau usianya lebih mudah, Pak Irhan. Kemudian, Pak Ruto Reddy dan Pak Irhan, Pak Ruto Reddy. Jadi, problem tentang peraturan itu, saya memperolehkan langsung dari Pak Jokowi. Istilahnya, cara undang-undang itu, kalau tidak salah, muncul dari Prof. Arief Hidayat. Dan saat itu, Prof. Arief Hidayat diminta sepanjang kertas kerjaan, tidak banyak, buah halaman. Kalau misalnya, kemudian muncullah istilah negara-negara, meskipun di dalam peristirahan, sebenarnya antara Opet Stad dan Reh Stad itu berbeda. Opet Stad itu adalah negara yang sangat prosedural. Jadi, dia berbeda sih, sama-sama, pada aturan hukum, legalistik, laturan Opet Stad itu, dia berbeda sih pada keadilan, pada kemanfaatan, pancur pada aspek-aspek legal formal. Contoh West Stad yang dijelaskan sebenarnya adalah, Nazi Jerman, yang paling eksek, dan juga komunisme, itu West Stad. Di sana tidak ada keadilan, tapi aturan itu berjalan kakut saja. Itu yang pernah dikritik oleh Muhammad Al-Aqta pada saat penyusunan bahwa Unung Menegasah Fatima di POPKI, yang menyebutkan, jangan sampai kita menjadi kadhaver, disiplin, disiplin mayat. Sebenarnya maksudnya itu. Jadi manusia itu hanya seperti mesin, mudah-mudah. Tapi ini juga selalu memiliki pertanyaan bagi kita, dan menunjukkan bahwa kita selalu melihat negara Indonesia itu dari sudut pandang persepsi Orang Barat. Ketika petulan itu dilaksanakan di Jerman, juga masalah Hitler, dan sebelumnya, dimulai dari zaman Prusia, itu, ditetapkan di pusat, di tingkat legislasi, dan secara mekanis dia berjalan sampai tingkat bawah. Nah, di Indonesia tidak bisa begitu. Jadi banyak orang asing yang melihat Indonesia itu seperti melihat hukum di Eropa, dia melihat undang-undang, kemudian menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat Indonesia persis seperti undang-undang. Tidak. Di Indonesia itu undang-undang biasanya dinegosiasi pada level implementasi. Banyak sekali, liukannya, tikungannya, dan sebagainya, sehingga pada level di tingkat bawah justru tidak berjalan dengan efektif. Nah, kita mengalami problem besar terutama setelah ada otonomi daerah sebenarnya. Otonomi daerah itu membuat JPRG dan pemerintah daerah itu mesti membuat peraturan yang sangat tidak terkendali. Tumpang tilih satu sama lain, di satu sisi ada kewenangan untuk mengatur di tingkat daerah, di sisi lain pemerintah juga kesulitan di tingkat besar untuk mengontrol peraturan, sehingga tidak konek antara daerah dan besar. Saya ingat perbincangan ini pada satu waktu di kolom Kursa Masa Ingat, pada saat membahas tentang, ada satu sembilan kelas jelas, membahas tentang negara Jerman. Jadi, ada orang Jepang yang melidih negara Jerman dan Mongolia. Ada pertanyaan, pertanyaan kebetulan dari saya. Mengapa membandingkan nih, Mongolia dan Jerman? Padahal buah negara itu berbeda. Yang satu, Unitary State, Mongolia dan Unitary State. Sementara Jerman itu, Federal. Nah, itu disambut oleh teman-teman dari Eropa. Dia mengatakan, ya, seharusnya kalau Unitary State itu tidak ada desentralisasi. Desentralisasi. Yang namanya negara kesatuan itu dekonsentrasi. Nah, yang terjadi di kita, ini kita menasbikan, bahkan mengatakan bahwa tidak menanggungan masalah tidak bisa diubah, bukan yang KRI, yang KRI harga mati. Tapi sebenarnya, aturannya justru memperluas desentralisasi dan autonomi daerah. Sebenarnya ini kontradiktif. Harusnya dekonsentrasi. Nah, apa yang dikeluhkan oleh Pak Jokowi, dan kemudian muncul omnibus luar? Sebenarnya saya kira itu bagian di proses re-dekonsentrasi. Bagaimana kewenangan ditarik ke tingkat pusat, kembali ke tingkat pusat, kemudian didelegasikan sesuai dengan kenyataan di tingkat daerah. Jadi menurut kewenangan, seluruh kewenangan ada di tingkat pusat. Kalau sekarang menurut undang-undang pendak, kewenangan itu seluruhnya di daerah, kecuali yang lima di tingkat pusat. Ini model negara federal Amerika sebenarnya. Enam, enam. Enam. Luar negeri, keamanan, pertahanan, fiskal moneter, kemudian justisi, dan agama. Nah, seharusnya semua kewenangan ada di pusat, di presiden, lalu didelegasikan ke masing-masing daerah sesuai dengan kenyataan masing-masing daerah. Seharusnya mau demikian. Itu namanya NKRI. Nah, dalam konteks itu sebenarnya, kalau saya melihat apa yang dilakukan dengan model Omnibus, itu adalah upaya untuk meragukan redek konsentrasi. Yang dijadikan jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tumpang timi peraturan, kemudian ada juga obesitas peraturan, dengan idisharmoni peraturan, kemudian tidak tersinkron peraturan, sama-sama lain. Muncul Omnibus, jadi, secara umat kita tidak ada yang terlalu, apa, istimewa, pekerjaan istimewa, bahwa ini sesuatu yang baru. Karena memang harusnya begitu. Memang harusnya begitu. Nah, persoalannya adalah, pertama persoalannya, Omnibus, keseluruhan kan juga berhadapan dengan, akan berhadapan dengan birokrasi. Masalah di kita itu bukan sekedar peraturan. Saya masih ingat, di dalam KBHN yang terakhir, seingat saya dari rumah Henton, tahun 2008, tahun 2008, kalau tidak saya di dalam KBHN terakhir, pada masa 1999, pada masa KBHN di KBHN, ada kalimat, Indonesia itu sudah terlalu banyak, peraturan, peraturan sudah terlalu banyak, tapi penegakan hukumnya remah. Jadi, bukan terletak pada peraturannya, bukan terletak karena tidak ada peraturan, peraturannya banyak, jadi penegakan hukumnya remah. Nah, lalu muncullah, pemikiran bahwa, harus, mengembangkan, memperdayakan, apa, aparatur hukum, kemudian mengembangkan budaya hukum, dan selanjutnya, sebaliknya teori, yang selalu dipakai di depan, fakultas hukum, teori Friedman itu, bahwa hukum itu, sistem hukum itu, terdiri atas substansi hukum, kaitan peraturan perumahan-perumahan, kemudian, struktur hukum, mulai dari, aparatur, sarana, perasarana, organisasi, dan keakhir kesadaran hukum. Nah, problem kita nanti, adalah pada, level birokrasi. Mungkin ini juga, yang, apa, yang, harus dihadapi. Karena, bukan apa-apa, saya kan juga, menangani birokrasi, di Komisi Indonesia, jadi, agak atau persis, sebenarnya, bagaimana kesulitan, pada level, menerapkan peraturan, di tingkat birokrasi. Apalagi, kalau rentang, kendalinya, dengan menarik, kendali sampai ke tingkat pusat, berarti kan, rentang kendali ke daerah, semakin jauh itu. Semakin jauh, jadi, dari pusat, provinsi, kemudian ke daerah, itu, sebenarnya, semakin jauh, meskipun, bisa dipermudah dengan, teknologi sekarang, dengan, apa, smart, akan itu, IT, jadi, kita akan berhadapan dengan, birokrasi. Mungkin, belum banyak dibicarakan, karena, sepertinya, ada semacam asumsi, kalau peraturan sudah selesai, maka, birokrasi akan mengikuti, sesuatu yang, tidak terjadi di Indonesia. Nah, ini penting juga dipahami, bahwa, negara seperti Malaysia, yang jadi contoh, kemudian ke Malaysia saja, di sana juga ada, aminibeswa, sehingga saya, Malaysia itu, bukan negara besar, dalam artian, rentang wilayahnya, juga kecil. Penduduknya, cuma 23 juta. Penduduknya, cuma 23 juta. Kemudian, yang jangan dilupakan, birokrasi Malaysia, itu adalah salah satu, birokrasi, terbaik di Asia, mungkin di dunia. Kenapa? Karena Malaysia itu, dia mewarisi, birokrasi Inggris, yang tidak berubah. Jadi, Malaysia itu, sama dengan Singapura, dia, negara-negara, luar negara ini, adalah negara yang, mewarisi, sepenuhnya birokrasi Inggris, yang tidak berubah, misalkan. Kemarin, saya baru selesai dari Malaysia, ada perdebatan besar, misalkan, apakah Malaysia dijajah, atau gunung Malaysia itu, protektorat. Sampai sekarang, ternyata tidak selesai. Jadi, sebenarnya Malaysia tidak pernah dijajah oleh Inggris. Dulu itu, masih protektorat Inggris. Kenapa? Karena pemerintahnya, pemerintahan Inggris, yang setengah patonomi. Jadi, ada yang mengatakan, kita tidak pernah merdeka, sebenarnya, orang Malaysia, kita tidak pernah dijajah. Tidak pernah ada kolonialisasi, kolonialisme di Malaysia. Memang faktanya, di Malaysia, birokrasi Inggris itu tidak pernah berubah. Waktu itu, di dalam banyak data, negara India Belanda itu, termasuk negara yang makmur, negara yang maju. Dan, IMB, adalah produk India Belanda, yang digunakan untuk mengendalikan pembangunan gedung pada dasarnya. Dan, ternyata, berhasil untuk mendorong India Belanda. India Belanda itu adalah sebuah negara yang, dia sangat terbuka pada penanaman modalasi. Dia sangat terbuka pada investasi. Nah, birokrasinya adalah birokrasi Belanda. Birokrasi yang sangat baik. Ketika Indonesia merdeka, birokrasi Belanda ini diusir. Lalu, birokrasi ini dipegang oleh peperan kita, yang tidak punya tapasitas, tinggi seperti orang Belanda. Akibatnya, tahun 50, ketika diusir itu, birokrasi kita mengalami pelakukan, ya, pelemahan, dan mungkin juga penghancuran. Nah, disitulah muncul korupsi, yang disebut oleh Bung Hatta, korupsi waktu itu adalah budaya bangsa itu sebenarnya, karena memang, birokrasi Belanda sudah, sudah di, apa, dihancurkan. Nah, kita sekarang menghadapi, kita punya birokrasi baru. Birokrasi, bukan birokrasi produk Belanda, dan ini adalah birokrasi generasi baru, tetapi, sejauh mana tingkat efektivitasnya untuk menopang tujuan-tujuan seperti tadi. Itu yang pertama. Kemudian, saya kira, kedua, soal hajim administrasi di kita. Ini, memang ada persoalan soal hukum sipil, hukum, hukum, apa, kamer law itu. Salah satu yang sangat kuat di dalam hukum sipil itu, sebenarnya peran birokrasi. Jadi, agun islah itu sangat kuat. Karena itu kan, pernah ada perdebatan, apakah kita membuat undang-undang tentang, apa, kebijakan, kebijakan, atau, 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 administrasi negara, administrasi pemerintahan, tapi juga, kan ada dua mode, ada mode dalam sipil itu, itu cenderung administrasi pemerintahan, tapi kalau model kamer law itu, kebijakan, kebijakan publik. Biasanya orang-orang politik, itu belajarnya kebijakan publik. Orang-orang hukum, biasanya itu belajarnya, belajarnya administrasi negara, dalam peraket, gak ketemu biasanya. Karena yang satu, cenderung pada kebijakan publik, itu cenderung pada, bagaimana, apa, mencapai tujuan, sementara administrasi negara, bagaimana mengendalikan, kegiatan masyarakat. Biasanya gak ketemu, antara orang hukum, dan orang politik, dan orang administrasi pemerintahan, di visi politik. Betul. Selalu demikian. Nah, kita, di Indonesia, ada rejim administrasi pemerintahan, rejim administrasi. Problemnya nanti, ketika masuk ke PT UN, PT UN itu, hakim-hakim itu didesain, waktu itu dididik, itu dengan, dengan, dengan hukum administrasi, bukan kebijakan publik. Nah, nanti mungkin harus diuji, sampai sejauh kemana, tapi, saya kira berarti, di kalangan hakim juga, nanti harus, dilakukan, apa, pelatihan pendidikan, yang luar biasa, dengan mengubah, paradigma, memutar paradigma, yang tadi, mungkin disebut, revolusi paradigmatik, gue itu, dari, rejim administrasi, administrasi negara, ke rejim kebijakan publik. Saya memahami, misalnya, Pak, teman-teman, di mana, Pak Pernas, yang banyak pelulusan Amerika, sebenarnya, dia belajar kebijakan publik. Ini problem di Indonesia, kita ini kan, sistemnya hukum administrasi, sistem hukum sifir, tapi banyak belajar, di common law, sehingga, ketika pulang, ilmu, institusi, kemudian, norma, yang ada di common law, dia berhadapan, atau terjadi, kontradiksi, dengan, sistem, hukum sifir, yang justru, berdasarkan, pada, administrasi, publik, administrasi negara. Jadi, mungkin ini, yang harus, disiapkan juga, terutama di kalangan hakim, nantinya. Nah, bisa jadi dibayangkan, kan mudah saja, sebenarnya, kalau ada persoalan, misalnya, itu nanti digugat di PT UN, PT UN akan menggunakan, undang-undang, yang ada juga nanti apa, mungkin, undang-undang PT UN juga berubah, Nah, itu cipi masalah, undang-undang PT UN juga tidak berubah. Karena, kalau tidak di undang-undang PT UN, pasis, itu justru hukum administrasi negara, bukan kebijakan publik, yang menuju dalam, menuju seluruh. Itu sesuatu hal, yang harus diperhitungkan. Jadi, lalu yang ketiga, soal, kemenangan daerah, ini juga mungkin, harus, mungkin, bahkan, mungkin harus soal, sampai mengubah pada, undang-undang dasar. Berada pada, undang-undang dasar, karena, undang-undang dasar, pasal 18 itu jelas, meskipun, kritik saya, dari dulu satu. Jadi, saya sering menyebut, undang-undang dasar, 45 itu adalah, NKRI dengan, aransemen federasi. Jadi, kita itu, gumpus NKRI, tapi pasal 18 itu, sebenarnya federatif, berbentuk, negara serikat, karena jelas di situ. Lebih, lebih memutamakan, pada, otonomi daerah, sesuatu yang, di dalam negara, persatuan, uniterisitas, sebenarnya tidak dikenal, uniterisitas itu, dikonsentrasi. coba diperiksa, misalnya, di Perancis, yang jelas, dekonsentrasi. Bahkan, dalam dekonsentrasi, misalnya di Perancis, sehingga saya, gubernur, itu, menunjuk, wali kota. Jadi, tidak ada pemilihan, kepala daerah. Nanti akan problem juga, misalnya, ketika omnibus law, diterapkan, lalu, ada pilkada langsung. Nah, pilkada langsung, ini kan, kepala daerah, itu merasa punya, representasi kuat, punya mandat kuat, dari rakyat. Mungkin, saja dia merasa, apa, kecewa, dia akan melakukan, perlawanan, dan tanda kutip, perlawanan, kenapa, dia merasa punya, mandat kuat, dari rakyat, tetapi, kemudian, peraturan-peraturan, ditentukan, langsung dari pusat. Jadi, pasal 18, sudah harus diubah, agar sesuai dengan, prinsip-prinsip, yang tadi itu, sebenarnya, saya tidak setuju, bukan re-sentralisasi, sebenarnya, tapi, re-dekonsentrasi, mengembalikan dekonsentrasi, sistem re-konsentrasi, dan sistem ketepanjalan kita, dan itu artinya, pilkada langsung, tidak ada. Tidak boleh ada, karena pilkada langsung, itu kan, sebenarnya, konsekuensi, dari, otonomi daerah. Kalau, dekonsentrasi itu, persis seperti, di Jakarta. Gubernur Jakarta, itu posisinya, atau, wali kota, dan bupati di Jakarta, itu posisinya, adalah, bagian dari, asas dekonsentrasi, dari gubernur Jakarta, sehingga, dia ditunjuk saja. Dan dengan negara, di Eropa, seperti Perancis, di Eropa, itu ditunjuk saja. Jadi, tidak ada, pemilihan langsung. Nah, ini juga, harus diperhitungkan ke depan. Jadi, banyak hal yang tidak selesai, hanya dengan Omnibus Law, tapi nanti akan berkorelasi, dengan, soal, pemilihan, soal, otonomi daerah, yang mungkin salah satunya, adalah, pada, pilkada langsung. Kalau, di konsentrasi, memang, sebaiknya, tidak ada pilkada langsung. karena, sebenarnya, Bupati, Wali Kota, Gubernur, sebenarnya adalah, para pusat saja. Cuma, kalau dalam, Masa Uda Baru kan, ada dua, di dalam, kepala, apa, di tingkat daerah, itu ada dua, apa, apa, peri, istilahnya, dua kedudukan, sebagai kepala wilayah, dan kepala daerah, misalnya begitu. Nah, sebagai kepala daerah, dia itu adalah, penjabat tertinggi di daerah, tapi sebagai kepala wilayah, dia adalah aparatur pusat. Agak susah dipahami, mungkin, sebenarnya. Tapi, dalam konteks, dekonsentrasi, betul itu. Jadi, Bupati, Gubernur, bahkan, sampai ke tingkat camat, kalau desa itu kan, dari otonom, ya. Sampai ke tingkat camat, itu adalah aparatur pusat. Nah, dengan demikian, maka Om Nibus Law, yang menarik semua, perizinan ke tingkat pusat, kemudian, rancangan, tata uang, ke tingkat pusat, itu akan efektif. Dan, dia sinkron dengan, sistem pemerintahan, atau hubungan, antara pusat, dan daerah. Nah, tiga hal yang ingin saya catat, ya tadi itu soal, pertama, kesiapan, di rotasi, ya. Kedua, soal rejim administrasi, berhadapan dengan rejim kebijakan publik. publik persi ini, kalau, beberapa fakultas hukum, itu mengajarkan publik persi, termasuk di undi. Tetapi, saya perhatikan betul, aspek hukumnya, sebenarnya, tidak juga, karena lebih banyak aspek, aspek administrasi, dan keertian, apa, manajemen, ya, manajerian. Kalau melihat apa yang, muncul di dalam Om Nibus Law, aspek manajerian, yang muncul, bagaimana, memperlancar, pekerjaan, untuk mencapai tujuan. Jadi, sangat manajerial, apalagi, nanti ada, standar, prosedur, NSPK. Norma, standar, prosedur, dan kriteria. Itu, manajerial sekali. Sangat manajerial. Nanti, mungkin munculnya, SOP, segala macam. Kayaknya, kebijakan publik, ini bukan administrasi, teman-teman, ini kebijakan publik. Jadi, rejim-rejim administrasi negara, dan besok kebijakan publik. Lalu, yang ketiga, ini, kalau memang, Om Nibus Law ini dimaksudkan untuk, memperkuat, kekuasaan presiden, berarti pasar 4 diperkuat, itu tidak ada masalah. Karena memang, di dalam sistem negara kesatuan, dalam untuk negara kesatuan, memang dikonsentrasi. Tetapi, konsekuensinya nanti, berarti tidak ada pemilihan langsung. Kepala daerah langsung, kemudian, mungkin gunung-unang pemerintah daerah sudah diubah. Tapi, konsekuensi-konsekuensi, ini harus diperhitungkan. Sehingga, jangan sampai terjadi pada saat yang sama, kita mendorong, atau memedera, dalam bentuk pemilihan langsung. Lalu, di sini ada Om Nibus Law. Saya kira, nanti akan dimulai persoalan-persoalan, penolakan, secara politis, terhadap pusat. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, dan terakhir, sebenarnya saya ingin mengatakan, ini menarik di dalam, saya tidak tahu saya dapat dari mana, salah satu prinsip Om Nibus Law itu, kalau tidak salah, kaitan fikirnya, selamat tidak dilarang, boleh dilakukan. Itu keidah fikir. Hebat juga, saya ingin mengatakan ini. Mungkin karena agama yang begini di situ. Tapi, jangan lupa, kalau menggunakan keidah fikir, itu juga harus masuk ke mata senul syariah. Jadi, maksud-maksud tujuan-tujuan syariah itu kan, ada lima itu. Hifdul, Hifzuddin, melindungi hukum, melindungi agama, karena itu, di dalam Islam, tidak boleh ada murtah, untuk melindungi agama. Tidak boleh ada penisahan, untuk melindungi agama. Kemudian, Hifdul Nasol, karena itu tidak boleh ada perjinaan, agar melindungi keturunan. Kemudian, Hifdul Nas, tidak boleh ada pembunuhan, untuk melindungi jiwa. Kemudian, ada Hifdul Akal, melindungi akal. Karena itu, tidak boleh mabuk, tidak boleh nargo, untuk melindungi akal. Dan Hifdul Margo. Tidak boleh ada pencurian, dan seterusnya, untuk melindungi. Nah, tujuan terakhir, memang, di dalam usul fikir ini, yaitu, masrahat. Kamu bikin, rejim masrahat ini, yang ditarik oleh, ini, saya hebat juga, saya bilang, di dalam, di dalam pengurus resmini, itu salah ya, dalam pengurus resminya ada, ya, naskah akademiknya ada, itu, kaitan usul fikir, pada usul fikir, harusnya, ditanyakan juga, kaitan usul fikir yang lain, yang lain, masrahat, iya, masrahat, masrahat, jadi, kemasrahatan itu, dalam artian, sebenarnya, yang sama dengan, prinsip, atau, apa, utiliter yang pentam, sebanyak banyak, dikritus happiness, dikritus happiness, jadi, tujuan, tujuan hukum, adalah untuk memberikan, kebahagiaan, bagi sebanyak-banyaknya orang, tidak semua orang bisa, memperoleh kebahagiaan, bagi sebanyak-banyaknya orang, ini sebenarnya, masrahat, nah, mungkin masrahat, inilah, yang, akan di, tapi, jangan lupa, sistem hukum islam, itu, berbasis, pada perwadilan, bukan pada konon, bukan pada, legislasi, ya, jadi, khususnya hukum islam, itu, Al-Quran, Sunnah, Idzma, nah, Idzma ini, bukan dibuat oleh, Amr TDP ya, tapi, oleh, paha ulama, lalu, Idzma itu, dilaksanakan, oleh hakim, menjadi istihar, nah, karena itu, memang, tidak dikenal, atau panun itu, di dalam sejarah islam, panun itu adalah, ada, apa, transplantasi, adopsi dari, sistem Perancis, dan sebenarnya, tidak dikenal, konon, dapati unang-unang, dan, karena itu, memang, lebih ramping, betul, tujuannya, pusatnya, justru pada, pada, hakim, jadi, memang, cenderung ke, common law, tapi, aku, kejalanan, gulanan hadis, gulanan, gulanan hadis, gulanan hadis, ee, fikir, pendapat, terdapat para alhamdulillah, saya kira begitu, ya, ini, ya, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, empat hal, pokok disampaikan, oleh, Bapak berbesar, Bapak berbesar, Bapak berbesar, Bapak berbesar, dan sehari-hari saya, yang menuruti, dan takam, dikoslawan, jadi, akan, sesuai lah, beliau menjadi, ketomong masyarakat, hukum, karena, karena, ada Muhammadiyah, mempositis, sesuatu, ahma, jadi, ditinjau dari, perspektif, hukum Islam, tak terbiasa, ternyata, ada, dan tadi, kemengen, menjemput banyak hakim, karena, ada juga yang hadir, dari, makam walaupun disini, haji, betul, baik, berseretih bimu, hadirin, media, mahasiswa, dan kebalaupunan, kita melangkahkan, langsung, menerang ketiga, hadir, Bapak, Prof. Dr. Rokosrena, Al-Arivin Fusin, saya, Pak. Terima kasih.